In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi waktafa Alhamdulillah kita memuji Allah Ta'baraqahu wa ta'ala Kita bersyukur kepadanya Karena kita masih diberikan kesehatan, keluangan waktu, serta taufik Untuk menuntut ilmu syari'i Kita masih dengan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi Karya Syih Doktor Saleh Al-Husaymi Hafidhullah wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita masuk ke simpul pengagungan ilmu yang ke-6 Beliau Hafidhullah wa ta'ala mengatakan Simpul pengagungan ilmu yang ke-6 Adalah memperhatikan metode dalam meraih ilmu yang beragam Disiplin-disiplin ilmu yang beragam Yaitu dengan memprioritaskan yang terpenting Syekh Hafidhullah wa ta'ala mengatakan Qala binul jawzi Rahimahullah wa ta'ala Fi saydi khatirihi Ibnul jawzi Semoga Allah merahmati beliau Berkata dalam kitabnya Sayyidul khatir Jam'ul ulumi memduhun Mengumpulkan berbagai macam disiplin ilmu Itu sesuatu yang terpuji Min kulli fannin khud Wala tajhal bihi Falhurru Muttali'un alal asrari Di setiap disiplin ilmu Ambillah Dan jangan abaikan Tuntutlah Setiap disiplin ilmu yang bermanfaat Dan jangan abaikan Falhurru Muttali'un alal asrari Setiap orang yang merdeka Maka Dia bisa Menggali Rahasia-rahasia ilmu Dan guru dari para guru kami Yang bernama Muhammad bin Mania Semoga Allah merahmati beliau Beliau berkata dalam kitabnya Irshadul Tula Tidak layak bagi seorang yang mulia Yang memiliki keutamaan Untuk meninggalkan Suatu disiplin ilmu Dari disiplin-disiplin ilmu Yang bermanfaat Yaitu Disiplin-disiplin ilmu Yang bisa membantu Untuk Memahamkan Dia Akan kitabullah Dan sunnah Rasulullah S.A.W Iza kana ya'lamu min nafsihi Kuwatan ala ta'allumihi Itu jika dia Mengetahui dirinya Memiliki kemampuan Kapabilitas Untuk mempelajari Cabang-cabang ilmu tersebut Atau Disiplin-disiplin ilmu Yang banyak tersebut Yang bisa membantu dia Dalam rangka memahami kitabullah Dan sunnah Rasulullah S.A.W Wa la yasugulahu an ya'ibal ilma Alladhi yajhaluhu Wayuzriya bi'alimihi Tidak boleh bagi dia Untuk Mencelah suatu disiplin ilmu Atau menyempelikannya Jika dia tidak Mengetahui tentang Ilmu tersebut Dan tidak boleh bagi dia Untuk meremehkan Orang yang berilmu tentang Disiplin ilmu tersebut Yang mana dia Jahil tentangnya Yang mana dia tidak mengetahuinya Tidak boleh Karena yang demikian ini adalah Sifat kurang Dan sifat celah Fal'akilu Yanbagi lahu An yatakallama bi'ilmin Seorang yang berakal Tidak bisa tidak Dia harus Wajib atau wajib bagi dia Untuk bicara Atas dasar ilmu Atas dasar pengetahuan Atau yaskuta bi'ilmin Jika tidak Maka sebaiknya Dia diam saja Ya Dengan penuh Santun dan sabar Wa illa Dhaqala tahta Qawlil qa'ili Jika tidak Maka dia termasuk Dalam cakupan Ucapan seorang penyair Yang mengatakan Atani anna sahlan Dhamma jahla Uluman Lai saya arifuhunna sahlu Telah datang kepadaku Kabar bahwasannya Sahel Nama seorang laki-laki Dia mencela Satu cabang ilmu Satu disiplin ilmu Atau Disiplin-disiplin ilmu Yang tidak dia ketahui Itu dia celah Ya Kemudian Dikatakan Uluman Lau qarah Ma kalaha Disiplin-disiplin ilmu tersebut Andai kata Dia membacanya Dia mengetahuinya Niscaya Dia tidak akan meremehkan Ilmu-ilmu tersebut Walakin Ar-rida Bil jahli sahlu Hanya saja Seseorang yang Merasa puas Dengan ketidaktahuannya Itu lebih gampang Intaha kalamuhu Selesai Ucapan dari Syekh Muhammad Bin Mani Rahimahullah Wa innama tanfa'u Wa innama tanfa'u Ri'ayatu fununil ilmi Bi'atimadi aslaini Ya Memperhatikan Cabang-cabang ilmu Atau disiplin-disiplin ilmu yang lain Itu akan memberikan manfaat Jika kita berpedoman Atau bersandar pada dua Dua perkara pokok Ahaduhuma Yang pertama adalah Taqdimul ahami fal muhim Yaitu dengan memprioritaskan Yang terpenting Baru kemudian Disiplin ilmu yang penting Mimma Yiftakiru ilaihi Al-Muta'allimu Fil-qiyami Bi-waza'i Fil-ubudiyati Lillahi Yang pertama harus diprioritaskan adalah Disiplin ilmu Yang dibutuhkan Sangat dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu Dalam rangka Menegakkan Tugas-tugas dia Sebagai hamba Allah Dalam rangka Menunaikan Peribadatan Atau ubudiyah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang terpenting Yang paling penting Yang harus dia prioritaskan Wal-akhir An yakuna qasduhu Fi awwali taladihi Tahsila mukhtasarin Fi kulli fannin Kemudian yang kedua Dia harus berupaya Atau bermaksud Untuk Mempelajari Ringkasan-ringkasan ilmu Di setiap disiplin ilmu Di awal Di awal fase dia menuntut ilmu Dia harus punya tekat Punya niat Di awal fase dia menuntut ilmu Dia mempelajari Ringkasan-ringkasan ilmu Intisari ilmu Di setiap disiplin ilmu Yang dia pelajari Hatta Hingga jika dia sudah Menyempurnakan Berbagai macam cabang ilmu Yang bermanfaat Nazara ila ma Wafaka Tab'ahu minha Maka Kemudian dia bisa melihat Mana cabang ilmu Yang dia condong kepadanya Wa anasa min nafsihi Qudratan alaihi Dia melihat Mana cabang ilmu Yang Jiwanya itu Dia rasakan Memiliki Kemampuan untuk Mendalaminya Mendalami cabang ilmu tersebut Dia kemudian Mengarungi Disiplin ilmu tersebut Atau cabang ilmu tersebut Sama saja Apakah itu Cabang ilmu Satu cabang ilmu Atau Lebih dari satu Cabang ilmu Intinya Pelajari dulu Intisari Atau ringkasan Dari semua Cabang ilmu Yang bermanfaat Baru kemudian Dia melihat Mana Yang menjadi Kecondongan hatinya Kemudian dia disitu Menggeluti Cabang ilmu tersebut Bisa satu cabang ilmu Atau lebih Wa min tayyari Syairis Shanaqitah Qawlu ahadihim Dan diantara Sajak Atau Syair Yang Yang terkenal Di kalangan Orang-orang Syengkiti Orang-orang Syengkit adalah Ucapan mereka Ucapan salah seorang Di antara mereka Wa inturit tahsila Fannin Tammimah Wa ansiwahu Qabla Lintihaimah Jika engkau Ingin menguasai Satu disiplin ilmu Maka Tuntaskan dulu Mempelajari Satu disiplin ilmu tersebut Dan Jangan berpaling kepada Disiplin ilmu yang lain Sebelum engkau Menuntaskan Sebelum engkau Menuntaskannya Menyempurnakannya Ya Ya Karena Mempelajari Lebih dari Satu disiplin ilmu Setengah-setengah ya Sebelum menyempurnakan Satu disiplin ilmu Dia sudah mempelajari Disiplin ilmu yang lain Mempelajarinya Secara bersamaan Itu Tidak akan Menghasilkan Manfaat Yang berarti Justru akan Mencegah dia Dari Meraih Ilmu tersebut Seperti Dua bayi kembar Yang Ingin Keluar dari Rahim ibunya Secara berbarengan Maka tidak akan keluar Ya harus Satu persatu Terlebih dahulu Namun bagi Yang merasa Dirinya Memiliki Kemampuan Untuk Mempelajari Lebih dari Satu disiplin ilmu Di saat yang sama Maka silahkan saja Untuk mengumpulkan Kedua disiplin ilmu tersebut Mempelajarinya Secara berbarengan Untuk kondisi yang Seperti ini Ini pengecualian Buat orang-orang Yang memiliki Kemampuan Ini pengecualian Dari Kondisi secara umum Ya Namun Secara umum Kita katakan Tuntaskan dulu Untuk menguasai Satu disiplin ilmu Baru kemudian Mempelajari Disiplin ilmu Yang lainnya Demikian Semoga Allah Memberikan kepada kita Ilmu yang bermanfaat Dan Amal salih Yang Diterima Adha Wassalallahu Alainabina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wassalamu Akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh